Semoga Allah senantiasa memberikan keberkahan kepada Ustadz. Amin ya Allah. Bagaimana memahami hadis-hadis yang berkaitan dengan hukum wanita haid yang menghadiri kajian di dalam masjid. Ada ikhtilafara ulama. Kebanyakan ulama berpendapat wanita haid tidak boleh duduk di masjid kecuali sebatas lewat saja. Dalilnya ayat Allah berfirman ila'abiri sabil kecuali wanita yang melewati masjid mereka menafsirkan begitu. Demikian pula hadis. La inni la uhilul masajid liha'id wala junub. Aku tidak menghalalkan masjid untuk wanita haid maupun junub. Sementara sebagian ulama berpendapat boleh dengan syarat dipelihara jangan sampai darah haidnya itu berceceran. Mengotori masjid. Dalil mereka apa? Alasannya karena tidak ada dalil yang sohih yang melarang. Ada pun ayat yang sohih dari penafsiran Ibn Abbas dan Ibn Mas'ud. Yang dimaksud abiru sabil tu musafir. Ada pun hadis. Aku tidak menghalalkan masjid untuk wanita haid dan junub. Itu hadis do'if. Tidak bisa dijadikan ujah. Dan tidak ada satupun hadis yang sohih yang melarang. Karena tidak ada yang sohih. Maka pada asalnya boleh. Dan sebetulnya saya lebih contoh kepada pendapat ini. Karena setelah saya pelajari dan saya mengkaji juga hadis-hadis yang dijadikan dalil. Yang sohih semuanya do'if. Tidak ada yang sohih. Allahu'alam. Jiti Origina Jiti Origina Jiti Origina Jiti Origina